Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahintah Ini ah saya tulis kifar ini kalau dibaca pagi, siang, sore, bali, panah, subhanallah Rejeki berlipah Rejeki berlipah Kesehatan berlipah insyaallah Amba baktuh Baik saudaraku Bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Berserawat kepada Nabi Allah Sebelum saya mulai Ini masih bulat sawal ya Masih bulat sawal Masih suasana bulat sawal Saya ucapkan Minal a'idin wa'idin Takobal Allah Minal wa'amiku Jasmani rohani Barakali selama ini ada Salah-salah saya Sengaja atau tidak sengaja Entah itu kata-kata Atau sorok mata Atau tidak ragu ya Saya mau maaf Yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan sampai ketemu lagi Di Romandong tahun depan Dan mudah-mudahan nanti Romandong tahun depan Kalau ketemu lagi Masih ada umur Sudah berubah nasibnya Sudah punya sepeda motor baru Sudah punya mobil baru Sudah punya rumah baru Anak-anaknya sudah Sudah Pokoknya ekonominya harus naik Ya Yang penting Tidak punya istri baru Nah Saya hidup istifat ya Maka Oke Oke Sebelum saya mulai Supaya Supaya Apa Barakah dibuka dulu Dengan adi Aini Adi Aini akan Membacakan surat Insya Allah Tidak sampai lima menit Adi Aini sekarang Sudah hafal berapa Jus Berapa 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 Saya Mengajak lima Ya sudah Sekarang Membacakan surat apa Selamat mendengarkan Mudah-mudahan Jadi motivasi Jadi motivasi Muddi Berapa Jus Muddi duduk di sini Ini salah satu Afgan duduk di sini juga Nah Saya Kalau di Sini Sudah ikro Apa sudah kurang Masih ikro Ini anaknya orang Madura Sudah ada apa Sini juga Berapa Jus Dua Di sini Mudah di sini Berapa tahun Satu Satu Ada satu 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 Lebih Afgan berapa Jus Dua Di sini Berapa tahun Umurnya Afgan berapa Seminan Sembilan tahun Ada yang berapa Lebih tua Sudah Jadi rata-rata Dua Jus Satu tahun Satu tahun Mudah di sini Dua Jus Umur 8 tahun Masya Allah Oke Bila dengarkan Adik ini Membacakan Ayat Al-Quran Mudah-mudahan Baik yang live Atau punya Noto Lewat-lewat Video ini Terpacar Barukahnya Anak-anak Ketularan Nanti Insya Allah Bismillah 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 selamat menikmati 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 oke yang 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 adalah Sini ibu gak apa-apa, lewat depan gak apa-apa Alhamdulillah Oh ini berarti satenya kurang ini Saya ulang ya Mana Ustadz Fadil ibu? Ini aku main burutan Oh jeng, jeng Ini belum betul adikku, lo kali ke buku pulau Oh jeng, jeng Alhamdulillah Saya ulang ya Ini Rasulullah bersabda hadisnya Sohay Saya ingin kita interaktif Saya ingin ngobrol dengan Anda Kalau gak cocok bantan Saya ingin Anda membantah Kalau gak cocok dengan akal Anda ya Saya gak mau Anda tak tulis buta sama saya Ya, 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 gak mau saya Sudah Harus, harus ada dialek ya Barang siapa, kata Rasulullah Barang siapa Memanjangan pakaiannya sampai ke tanah karena sombong Maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat Kemudian Sahabat Abu Bakar bertanya Sesungguhnya berjumpul panjang ya Rasulullah Namun ini sudah terbiasa mendatang begini Ya, bahasa dia akan begitu Maka Rasulullah menjawab Kemudian Rasulullah bersabda Sesungguhnya engkau tidak melakukan karena Sombong Sekarang saya tanya kepada Anda Sebenarnya hakikat hadis ini Apa hakikat itu Intisari hadis ini Itu ada di kain panjangnya apa ada di sombongnya kira-kira Loh, betul ya Yakin ya Kan segeranya sih ilmu ini Nih, saya burung pakai Pakai anung Ada di nur Saya burung pakai merah itu ya Masukkan Kalau gak cocok nanti di debat ya Barang siapa yang memanjarkan kainnya Ketanah karena Sombong Maka Allah tidak akan melihatnya di akhirat Dicu hakin sama Allah Berarti kalau kainnya panjang Tapi gak sombong Kan berarti gak Hakikatnya itu kan sombongnya Tapi ada ustad-ustad yang Gak mau tahu Pokoknya yang manjang kainnya masuk raka Titik Ya ampak Kalau begitu Jawaban Next D Perhatikan ya Nanti endingnya ketemu Nanti anda Ini tak beberapa hadis ya Tidak usah banyak-banyak Hadisnya banyak Ini saya pilihan Yang hafal-hapal saja Perhatikan Mutafakun Allah itu Semua Sepakat Nah ini Yang dipakai Allah tidak akan melihat Kepada orang yang menjulurkan salunya Di bawah mata kaki Karena Sombong Yang lain Perhatikan Ada tiga orang Ini Ya Allah ya Ada tiga orang Yang bakal Apa Tiga orang Bakal tidak ada Bicara Allah Dari kiamat Allah tidak akan melihat Dan menyucikan mereka Dan bagi mereka Ashab yang pedih Oke Saya potong ya Biar anda paham Nih Ini sampai Rasulullah Mengulang Sampai berkat Sampai tiga kali Yang Allah mengulang Terus Perhatikan Siapakah mereka Ya Rasulullah Kata Abu Zahri Siapakah mereka Ya Rasulullah Maka Rasulullah Menjawab Yaitu Orang yang menurunkan Kainnya di bawah mata kaki Musbil Terus Orang-orang Yang menyebut Pemberiannya Jadi kalau Ngasih Diungkit-ungkit Kita pembahasasin Maka besok Di akhirat Allah akan Dicuekin dirinya Terus yang ketiga Orang yang berjuara Pakai Sumpah Palsu Sumpah Demi Allah Kulaannya Satus Padahal Kulaannya 50 Misalkan Dagang pakai Sumpah Palsu Ada tiga hal Yang tidak Yang akan Dicuekin Sama Allah Yang pertama Orang yang Memanjarkan Kainnya Sampai Menutupi Mata kaki Yang ketiga Orang yang Apa tadi Yang Mungkit-mungkit Perbuatan Baiknya Terus yang ketiga Orang yang Dagang pakai Sumpah Palsu Oke Saya sikat Yang terakhir Yang terakhir Ada Tiga jenis Manusia Yang tidak Akan Diajak Bicara Allah Padahal Kiamat Tidak Dipandang Dan Tidak Akan Disejukkan Di Nah Perhatikan Mereka Siksanya Sangat Pedih Itulah Laki-laki Isbah Yang mungkin Loh Yang tadi Itu sama Cuman Ini Muslim Yang tadi Buhori Yang ini Muslim Nomor 106 Oke Ini Soheh Sampai Disini Anda Tarik Kesimpulan Berarti Intinya Adalah Sombong Bukan Karena Kainnya Tapi Karena Sombong Oke Next Bagaimana Selanjutnya Ini Imam-imam Saudara Aku Ini Imam-imam Jadi Ulama-ulama Terdahulu Itu Sebenarnya Masalah Ini Beda Kita Harusnya Bijak Dimana Kita Hidup Kalau Tidak Boleh Memaksa Kegenda Apalagi Sampai Sesat Sesatkan Orang Perhatikan Masa Bambali Masa Bambali Mengatakan Itu Ya Makhru Hukumnya Pakai Orang Laki-laki Padangnya Di atas Pertangan Betis Melibih Mata Kaki Tanpa Adanya Kebutuhan Jika Di antara Pertangan Betis Sampai Sebelum Mata Kaki Maka Tidak Makru Dan Sebagian Saksikat Ibn Kudomah Al-Mak Tidisi Makru Hukumnya Isbel Padang Hamis Makru Makru Tadi Apa Kan Sudah Kita Bahasa Ya Kan Intinya Tidak Dosa Intinya Dan Sebagainya Terus Karena Abu Muhammad Sallallahu Sallam Memerintahkan Meninggalkan Ketika Memakai Sarun Jika Melakukan Hal Itu Karena Sombong Maka Jadinya Harun Saya Cepat Masa Ban Nasi Sama Rata Rata Sama Masa Sasi Ini Indonesia Madura Rata Rata Masa Sasi Intinya Kalau Saya Rikas Rata Rata Beliau Beliau Iman Iman Paling Mulia Ini Rata Rata Asalkan Tidak Sombong Tidak Pasuk Raka Ya Allah Bapak Coba Logikan Nggak Ini 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 Tutup Matakaki Ya Betul Ini Tutup Matakaki Kalau Saya Tiap Hari Begini Tapi Saya Sopan Sama Orang Permisi Bahan Masuk Tanaka Nggak Saya Logikan Kalau Kalau Bahasa Kali Apa Permisi Tapi 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 Masa Masa Teraga Seperti Ini Ini Akliah Namanya Loh Sekarang Kita Balik Misalkan Cingkran Apa Cingkran Gaisberg Kita Balik Tapi Saya Begini Apa Apa Ya Apa Kira Kira No Ya Apa Kira Kira Kan Ini Hakikat Gajis Ini Kan Sebenarnya Bukan Terletak Pada Pakaiannya Tapi Terletak Pada Akhlaknya Sombongnya Atau Tawadunya Kan Begitu Next Saya Perdebat Nih Perhatikan Ini Hakikat Dari Perdebat Ini Adalah Inti Hakikat Dari Ini Semua Adalah Tidak Boleh Paling Merasa Benar Ya Tidak Boleh Paling Apa Tidak Boleh Saling Mengejek Haram Sesat Bid'an Masuk Raka Ini Yang Gak Boleh Sebenarnya Dan Saya Tidak Terima Kalau Saya Dikinikan Tidak Apa Tapi Kalau Ada Saudara Saudaraku Yang Masih Belajar Alis Bakta Disesat Sesatkan Itu Yang Saya Tidak Terima Bisa Naik Darah Saya Insya Allah Ya Nih Karena Semua Sama Sama Benar Para Ulama Yang Berselisih Dalam Adalah Orang Orang Yang Soleh Ulama Ulama Yang Berselisih Sama 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 Soleh Yang Dibawa Ini Aja Ekois Yang Punya Kalifan Lokal Next Oke Satu Tempat Saja Next Nah Ini Ketemu Orang Seperti Ini Susah Tentukan Dik Direktur Dik Kalau Ketemu Orang Seperti Ini Susah Dan Ada Orang Seperti Ini Bali Ada Orang Seperti Ini Tung Ada Banyak Lihat Di Youtube Apa Itu Tidak Bisa Pokoknya Kalau Menutupi Mata Kaki Mas Terangka Titik Ada Orang Seperti Ini Kalau Ketemu Orang Seperti Ini Di Apakah Ini Di Apakah Kalau Ketemu Seperti Ini Di Apakah Yang Tergantung Kalau Pas Lagi Banyak Uang Hatiku Lagi Enak Suasana Lagi Enjo Tak Panggil Tak Traktir Sati Kambing Muda Sama Guling Sama Soda Gembira Tak Traktir Kalau Lagi Punya Duit Suasana Hati Lagi Happy Ketemu Orang Seperti Ini Nah Sini Sini Makan Yang Tapi Kalau Hati Lagi Galau Tidak Punya Duit Ketemu Orang Seperti Diapakan Pali Tambah Hitam Jaduk Cidhan Rata Hitam Cidhan Ahli Suncut Oke Saya Akan Tunjukkan Futur Sekarang Nilai Sendiri Futur Futur Bicara Sekarang Bukan Saya Bicara Futur Bicara Next Perhatikan Anda Kenapa Ini Ini Masuk Neraka Semua Ini Berarti Wahabi Salah Wahabi Masuk Neraka Ini Berarti Neraka 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 Masuk Neraka Dimana Keliamu Bagaimana Mungkin Surga Neraka Yang Kau Kur Dengan Kain Urusan Kain Mana Sunnah Mana Mubah Mana Makul Mana Wajib Saya Tanya Kira-kira Orang Masuk Neraka Semua Ayo Ayo Yang Ngomong Ngomong Tidak Bisa Pokoknya Masuk Neraka Titik Di Dokter Artis Artis Sekarang Banyak Yang Takut Pake Celangan Kalau Lutuh Di Matah Kaki Rata Rata Celangan Cik Artis Artis Sebagian Oh Kalau Saya Enggak Karena Menurut Saya Akli Hakku Ini adalah Akhlaknya Sombongnya Bukan Kain Itu Prinsipku Makanya Kalau Beragama Punya Prinsip Next Kalau Orang Puas Tak Asyik Lagi Demi Allah Demi Rasulullah Ini Foto Saya Ambil Pake Handphone Saya Di Masjid Madan Nabawi Di Madinah Ini Askar Ini Software Depan Di Masjid Nabawi Di Sebelahnya Rontoh Tak Ambil Sendiri Ini Askarnya Nabawi Lihat Itu Lihat Celangan Itu Masuk Terakhir Di Nabawi Itu Semuanya Isbal Semua Saya Tak Pernah Perhatikan Di Masjid Nabawi Jarang Yang Cinkram Semuanya Isbal Termasuk Askarnya Sendiri Ya Masjid Untek Itu Ini Masjid Waras Kalau Masjid Waras Teruskan Yang Sebelahnya Siapa Pak Gadot Masuk Terangka Masjid 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 Tidak Apa-apa Ketemu Orang Seperti Ini Kalau Punya Uang Karakter Yang Penyong Sampai 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 Gitu Ya Tapi Kalau Tidak Punya Uang Ya Terserah Matamu Tidak Masjid Sudah Sampai Disini Masuk Ini Askar Ini Cara Kalau Bahasa Blokos Satpam Masjid Nabawi Dan Semua Askar Cemananya Kolbot Semua Tidak Ada Cikran Next Oh Habib Keuangan Habib Habib Semuanya Seperti Ini Habib Muhammad Saya Nari Foto Tadi Dihletop Itu Baji Sampai Pusing Kebawah Seharian Nari Foto Next Masjid Habib Kira-kira Loh Semua Isbel Raja Salman Tadi Next Apo Cepat Nah Ini Masjid Teraka Semua Ini Ini Malah Di Mekah Dimana Otaknya Dimana Kelihahnya Dimana Keharifan Lokalmu Dimana Kebijaksanaan Lokalmu Kamu Hidup Di Indonesia Gak Boleh Memaksakan Kehendak Pahlil Bina Sesat Masuk Neraka Isbal Bina Sesat Masuk Neraka Tidak Mulai Satu Perhatikan Sebelum Satu Tutup Tutup Tidak Mata Kakinya Masuk Akal Tidak Masuk Neraka Semuanya Masuk Bajit Tadi Tanya Kan Kalau Salat Kan Wajib Tidak Tau Saya Wajib Kota Sunnah Tapi Yang penting Akhlak Ya Allah Akhlak 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 Loh saya Itu pernah Lihat orang Cinkran Salat Cinkran Baju Celangan Itu Salat Sombong Kho Allah Demi Allah Coba Seri Saya Tidak Begini Walaupun Nisbal Walaupun Tidak Nisbal Tidak Lumprah Gerakan Gerakannya Tidak Lumprah Kata Begini Lihat Sampai Jatuhnya Tangannya Menjuntah Coba Pernah Lihat orang Salat Seperti Itu Walaupun Celangannya Cinkran Dari Bodil Likus Saja Kelihatan Aslak Ke Baca Itu Ibarat Baca Puisi Tidak Tau Maknanya Jadi Yang penting Intinya Kalau Seri Kes Pengajian Malam Ini Hakkikatnya Itu Akhlak Kesonggongan Tawadut 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 Akah Kerakai Tawadut Aduh Habib Lutfi Masuk Terakai Jatuh Ini Habib Lutfi Pekalonan Kasih Tawadut Masya Tapi kalau dia ternyata sombong, berarti kamu anak buahnya bu jahat. Berarti bukan Rasulullah, berarti kamu abu lahap, abu jahat. Karena bu jahat jangan-jangan cerangannya juga cengkeran, kan begitu. Begitu. Masya Allah. Next, sampai cepat. Mungkin yang dimaksud hadis tadi itu adalah ini, Bu. Walau'alaam, ini cintihah saya. Hadis itu keluar tahu berapa itu jaman-jaman Rasulullah dulu. Zaman dulu kan ada kerajaan-kerajaan Mesir, kerajaan-kerajaan Romawi itu kan seragamnya, baju kebesaran itu kan sampai 2 meter. Jalannya seperti ini. Ada ribuan-ribuan daya yang mengangkat ininya. Mungkin maka keluar lah hadis ini. Walau'alaam, bisau'alaam. Loh, kalau ini saya setuju masuk neraka. Agar setuju saya kalau masuk neraka. Itu apalagi yang saya tutup dandanya itu. Kalau nggak saya tutup itu batal. Walau'alaam. Ini pun saya nggak berani. Masuk neraka, saya nggak berani. Karena Tuhan gaikan. Oh Allah itu nanti memutuskan khusul khotimah. Khusul khotimah itu Allah nanti. Cuman mungkin hadis itu maksudnya ini. Barang siapa memanjarkan kayunnya, menutupi mata kaki, menjurutai ke tanah, masuk neraka, berjalan dengan sombong. Karena rata-rata kalau seperti ini, kejalannya sombong. Semua perhiasan dipakai. Lah, khotimah-khotimah. Next. Terakhir mungkin. Nah, ini kesimpulannya sudah. Ini yang dibawa pulang. Ini saya yang ketik. Saya yang keluar dari pikiran saya, jadi ini dibawa pulang. Silahkan cingkran, silahkan nunah. Saya ulang. Silahkan cingkran, silahkan nunah. Silahkan merasa benar sendiri. Silahkan yakin masuk surga sendiri. Tapi jangan sinis kepada yang isbel. Kamu nunah-nyunah, gak popo. Tapi jangan sinis kepada orang yang celananya sinis gitu. Kami yang masuk neraka. Kalau kamu seperti itu. Berarti kamu gak sadar, kamu yang sombong. Gitu kan? Terus jangan neraka-nerakakan orang isbel. Terahkan, neraka-nerakakan. Kalau berani Raja Salman tadi itu. Kamu neraka-nerakakan. Itu jelas itu sebalanya itu. Kalau berani kamu ke Madinah sana, miliknya kamu rebut, bacaan disajikan itu. Barang siapa memanjangkan kain yang meletupi mata kaki. Masuk neraka semua. Kalau berani silahkan ngomong begitu di Masjid Abawi. Kalau berani. Jangan di Indonesia ngomongnya. Jangan di TV, jangan di radio. Di Madinah sana. Karena di sana semuanya. Sebahat. Ya. Jangan sesat-sesatkan yang kain panjang. Dan jangan lakukan doktrin-doktrin meneru dengan cara kecil dan licik. Jadi orang itu di doktrin. Harus ikut. Harus ikut. Harus ciklah celananya. Kalau enggak harus neraka. Ya Allah. Ini. Oke. Saya tutup. Kalau ketemu orang seperti ini, kalau ada uangnya diapakan? Ditraktir sate kami muda, sama kule, sama soda gembira. Ya. Sampai. Kalau enggak punya uang, terserah mau diapain. Ya. Mau diajak debat, anggap kalah. Salah si wahab itu jahat punya debat. Maksudnya debatnya debat di TV. Debat di radio, debat di YouTube, ngomong di jamaahnya. Kalau diajak debat terbuka, enggak mau. Sudah ya. Mudah-mudahan ini. Monggo. Yang masuk di akal dipakai. Kalau enggak masuk di akal, enggak usah dipakai. Bon, saya hiri. Wabila Tuhan suka lijaya. Kita sholawatan dulu ya. Kita rasul ditutup dulu, terus kita sholawatan. Wabila Tuhan suka lijaya. Wadidahul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat satu kali. Sholatuh. 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 Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatuh. 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 Sholatuh.